. Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut, jika penggunaan hak angket diperbolehkan. Meski demikian, hak angket tersebut tak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu, 25 Februari 2024. Mahfud berpandangan, hak angket sangat boleh digulirkan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilu, 2024 yang dinilai ada kecurangan. Kendati demikian, Mahfud menyatakan bahwa angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Menurut dia, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Sebab, menurutnya, hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU RI atau mengubah keputusan MK yang memang memiliki jalur sendiri. Sesuai konstitusi, DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Sementara KPU maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, memang tidak bisa dilakukan angket. Dirinya lantas menegaskan, hak angket adalah urusan DPR dan partai politik, bukan kewenangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!